Assalamu'alaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullah Mohon fa'idah Zaman sekarang banyak Yang mengaku beragama Islam Tapi tidak mendirikan sholat Atau sholatnya bolong-bolong Secara hukum kafirkah orang-orang semacam ini Rasulullah s.a.w bersabda Innal ahdalladhi baini wabaynahum assalah Sesungguhnya batas Yang membedakan Antara kita bainana Kita orang-orang Islam Wahum wabaynahum Dan diantara hum Siapa hum? Mereka Siapa mereka? Orang-orang kafir Gitu ya? Batas antara Kita orang Islam Dan mereka orang kafir adalah sholat Orang itu dikatakan masih Orkit Orang kita Atau sudah Batasnya adalah sholat Waman tarakas sholat Sama sekali Maka hukumnya kafir Maka hukumnya Hukumnya kafir Walaupun KTP dia Agamanya Islam Walaupun dia kalau ditanya Apa agamamu? Islam Tapi dia tidak pernah sholat sama sekali Hukumnya Kafir Gitu ya Ini beda Antara orang kita Dan Hum Nah bedanya apa? Sholat dan tidak sholat Yang masih sholat Berarti orang kita Yang sudah tidak sholat Berarti Hum Yang masih sholat Berarti masih Muslim Yang sudah tidak sholat Berarti sudah Kafir Lalu bagaimana Dengan orang yang sholatnya Bolong-bolong Kadang-kadang sholat Kadang-kadang enggak Nah Orang yang kadang-kadang sholat Kadang-kadang enggak Jadi sholatnya Bolong-bolong Nah Orang yang seperti ini Bahaya Hah? Dia dalam bahaya Dalam bahaya besar Nah Kenapa? Nah Karena Nah Sholat adalah Rukunnya Islam Sholat Adalah Kewajiban Yang paling besar Setelah kalimat Nah Orang yang Meninggalkan sholat Walaupun hanya Kadang sholat Kadang enggak Pas semangat sholat Pas malas enggak Pas sibuk Enggak sholat Pas longgar sholat Yang seperti itu Dalam bahaya besar Walaupun kita Belum bisa mengatakan Dia kafir Ya Kita belum bisa Mengatakan dia kafir Tapi ini dalam bahaya Dalam bahaya besar Selamat menikmati